Kalian bisa merubah font size, font color, jenis font, dan lain-lain Ya anak-anakku semuanya Setelah kalian belajar mengenal keyboard Tombol-tombol yang ada pada keyboard Mengenal Microsoft Word Baik itu jenis font, baik itu font size, baik itu port italic, underline, dan font color Kali ini kalian belajar pembiasaan untuk menggunakan keyboard Yaitu membiasakan mengetik Ada pun materi untuk pembiasaan kali ini Yaitu menulis lagu yang kalian bisa, yang kalian hafal Ya Mr. Abbas kasih contoh disini lagu balonku ada 5 Ya ini dengan model font Ya yang berbeda juga Ya ini ada komik Ya ini yang bawahnya juga beda lagi Nah anak-anak kalian bisa menuliskan nama kelas judul lagu Dan boleh membuat warna-warni pada teks Dengan model jenis teks yang berbeda-beda Boleh lagu apapun ya yang kalian hafal Nah Mr. Abbas disini sudah masih contoh lagunya Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya Hijau kuning kelabu Merah muda dan biru Meletus sebalon hijau dor Hati ku sangat kacau Balonku tinggal 4 Ku pegang erat-erat Nah ini Mr. Abbas kasih contoh ya Kalian bisa cicat-cicat di dinding Nah setelah kalian ketik baru kalian edit anak-anak ini di blok ya Klik tahan mouse-nya jangan dilepas Sampai 4 baris Kalian bisa menggunakan menu tab ini ya Klik, klik, dia akan berpisah dari yang atas Ya jadi 4 baris-4 baris disini Kalian bisa merubah font size, font color, jenis font dan lain sebagainya Selamat berkarya Semoga berhasil Terima kasih Demikian dari Mr. Abbas untuk berlatih di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh